Intro Hubungan Indonesia dan Tiongkok sempat memanas setelah insiden kapal Tiongkok menyerabas wilayah RI di Natuna Wakil Menteri Luar Negeri AM Fahir dihainan Tiongkok menyatakan Pemerintah telah menyampaikan protes namun hingga kini belum mendapat respon Menurut Fahir, insiden lebih terkait kasus daripada sengketa perbatasan Itu artinya pernyataan kita dan kita meminta klarifikasi Kalaupun nanti ada klarifikasi kita lihat kita garis bawahi Kita dengan Tiongkok tidak punya masasis Itu bukan pendekatan masalah perbatasan Sebelumnya kapal Tiongkok menyerabas wilayah RI di Kepulauan Natuna hari Minggu Kapal pengawas memergoki kapal Tiongkok yang mencari ikan di Kepulauan Natuna Namun mendadak datang kapal patroli Tiongkok dan menabrak kapal pengawas mulai Indonesia Insiden tersebut membuat perang Menteri Kautan dan Perikanan Susi Pujiastuti Dengan action yang terjadi di hari kemarin itu Kita merasa seperti diinterupsi dan disabotase Effort dan kerja kita bertahun-tahun Untuk promoting peace di wilayah Southern China Sea Persoalan yang kalau mereka tetap insisting ya susah ya Kita akan bawa ke tribunal Kita tidak bisa menerima kegiatan negara manapun di wilayah IIZ kita Untuk penangkapan ikan tanpa izin Tanpa appropriate legal reported regulated fishing aturan yang kita punya Tidak mungkin Pemerintah Tiongkok membantah melanggar wilayah RI dan mengklaim kapal menangkap ikan di wilayah tradisional Tiongkok Mereka juga mendesat Indonesia membebaskan nelayan Tiongkok yang ditangkap Tim TV One mengabarkan Terima kasih telah menonton!